Salam Petir! Siantar, Tebing Tinggi, dan wilayah kota seputarannya. Alhamdulillah acara barter itu berjalan baik dan lancar. Kemudian sama-sama kita dapat informasi, di berbagai daerah juga terjadi acara barteran ya. Seperti di Lampung ya, Sumut sama Lampung kayaknya di duluan Lampung. Habis Lampung langsung masuk Sumut. Kemudian di daerah Jawa Timur. Jawa Timur juga sudah berlaku barter, sudah terjadi transaksi. Kemudian ada lagi di wilayah Bogor. Bogor setahu saya itu barternya mobil. Mobil Toyota Kron di harga sekitar 60 juta. Kemudian rata-rata teman-teman, mulai dari Lampung, Jawa Timur, Bogor, dan lain sebagainya. Mereka tetap memegang konsensus di harga Rp314.159. Rp314.159 per satu pi. Jadi masih digunakan konsensus rata-rata. Kenapa tinggi? Ya memang harganya tinggi. Teman-teman sepakatnya seperti itu. Ada juga di Jakarta ya. Di Jakarta di salah satu hotel telah terjadi transaksi itu dengan menggunakan emas. Hotel Arya Duta jam 21.48 telah terjadi transaksi Barter emas dengan koin bayi antara Bu Haja Linda dengan Bunda Endang. Senilai 0,000212. Dengan asumsi satu koin bayi bernilai Rp314.159. Dan ini gambarnya adalah transaksi di kota Kisaran ya. Yang baru terjadi hari minggu kemarin, Barter sebuah sepeda motor oleh Bapak Saragih ya. Diambil salah seorang peserta yang ikut kegiatan Barter. Jadi pelan tapi pasti acara Barter terus berjalan. Tidak aja sepeda motor, banyak barang-barang sembako. Kemudian ada juga dalam feber itu ya. Itu ikan lili lebih kurang 10 kilo itu juga di Barter. Ternyata peminatnya banyak sekali. Jadi Alhamdulillah kita ikuti saja terus perkembangan P-Network ini. Yang saya tahu ini akan terjadi Barter-Barter di daerah lainnya. Informasi teman-teman untuk Medan sedang mempersiapkan ya. Mudah-mudahan Medan akan segera menyusul. Dan daerah lain, Tembung ya. Tembung juga ada inisiatif. Anggotanya di sana ada hampir 200-an orang. Mereka juga sedang mengadakan persiapan-persiapan. Masing-masing teman-teman di daerah mempersiapkan untuk kegiatan Barter dimaksud. Jadi bagi di reka-rekaan P-Network dimanapun berada, inilah situasi gambaran pelaksanaan Barter. Kalau tadi sepeda motor sudah selesai antara Pak Saragih dengan Pak Joko, sudah langsung ditransfer. Disaksikan teman-teman peserta lainnya. Jadi benar-benar keseriusan untuk Barter di masing-masing anggota P sedang ditunggu-tunggu. Nah, namun perlu saya ingatkan ya dalam Barter ini, kita sifatnya di awal waktu ini hanya merupakan tes awal ya. Kenapa? Kita juga harus hemat dengan koin P kita. Kita nggak bisa menghabiskan koin P kita. Mesti ada perhitungan-perhitungan untuk ke depannya. Jangan sampai koin P yang ada sama kita, kita hamburkan secara besar-besaran. Ini dikhawatirkan nanti pada saat betul-betul puncaknya nanti P kita sudah kehabisan koin. Ini suasana Barter berikutnya. Ini adalah hiasan ruang tamu ya. Cantik ya, saya juga senang ngeliatnya. Ini di Barter, Alhamdulillah Barternya juga sukses. Kemudian ada lagi baju kaus P juga ada ya. Baju kaus P yang disiapkan teman-teman itu juga di Barter. Jadi banyak hal yang melakukan Barter kemarin untuk di tingkat Sumatera Utara, namun masih hal-hal yang kecil. Kenapa? Segala sesuatunya masih ini uji coba. Yang pertama, mendidih anggota P untuk mengetahui bagaimana cara Barternya. Jadi ini Pak Philips ya. Pak Philips dengan Ibu ini Barter juga ini. Satu buah sepatu PDL ya. Eh, PDH. Sebuah sepatu PDH. Barternya juga sukses. Jadi di samping kita mengadakan kegiatan Barter, juga melatih teman-teman bagaimana caranya melakukan transfer koin. Jadi semuanya diajarin kemarin yang waktu di kisaran gitu. Jadi banyak teman-teman yang memang hanya mengikuti untuk mengetahui kepastian Barter. Kemudian yang kedua, banyak juga yang sharing ya. Cara memindahkan ke dompen walet dan lain sebagainya. Jadi kalau ada masalah-masalah yang kemarin ada di kisaran, itu dijawab sama teman-teman semua. Jadi memang betul-betul acara siraturahminya sangat membantu teman-teman komunitas. Kemudian terjadi siraturahminya, tukar-tukaran nomor handphone, kemudian membuat grup-grup baru. Ini hal yang sangat positif. Kita berharap ke depan nantinya, teman-teman P, ya teman-teman P, bisa saling berkomunikasi sesama wilayah. Baik itu medan, tembung, binji, langkat, kisaran, tebing tinggi, siantar, dan lain sebagainya. Jadi semakin sering kita mengadakan siraturahmi, semakin sering kita mendapatkan informasi. Semakin banyak kita mencari informasi, memasukkan ke grup, semakin banyak teman-teman mengetahui tentang situasi P. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.